Komentar Pak Jokowi yang mengatakan bahwa kita tidak sadar bahwa kita sudah dijajah secara ekonomi. Ini sebuah pernyataan yang punya banyak makna. Salah satunya adalah para menteri memang tidak bisa kerja. Yang kedua, Pak Jokowi mungkin mengingatkan Presiden bahwa selama ini Presiden tidak waspada melindungi produsen Indonesia. Memang terkadang Pak Jokowi komentarnya sering mengkritik para menteri saat ini yang terbukti tidak melindungi hajat hidup rait Indonesia. Inilah periode masa pemerintahan yang paling longgar dalam sejarah bernegara. Menteri dan pejabat banyak yang mementingkan kantong sendiri tidak memperdulikan rakyatnya. Banyak pembiaran dan banyak penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan yang tidak bijak. Dimana saat ini bernegara itu secara kasual dan hanya bagi-bagi kue anggaran dan sebanyak-banyaknya menciptakan proyek. Terserah nanti proyek itu apakah akan produktif atau hanya menghabiskan anggaran. Maka generasi berikutnya lah yang mengetahuinya. Rekor hutang tertinggi dalam sejarah. Dalam 6 Presiden total hutang negara adalah 2.600 triliun rupiah di akhir 2013. Dan hanya dalam 8 tahun total hutang negara meningkat hampir 8.000 triliun rupiah. Alias hanya dalam 8 tahun meningkat 5.400 triliun rupiah hutangnya. Atau setiap tahun berhutang 675 triliun rupiah. Yang mana separuhnya hanya untuk bayar bunga pinjaman. Alangkah anehnya manajemen keuangannya ya. Ada yang ingat buku The Confession of Economic Hitman. Kita awali dengan komentar Pak Jokowi yang mengatakan bahwa kita tidak sadar bahwa kita sudah dijajah secara ekonomi. Ini sebuah pernyataan yang punya banyak makna. Salah satunya adalah para menteri memang tidak bisa kerja. Yang kedua Pak Jokowi mungkin mengingatkan Presiden. Bahwa selama ini Presiden tidak waspada melindungi produsen Indonesia. Memang terkadang Pak Jokowi komentarnya sering mengkritik para menteri saat ini. Yang terbukti tidak melindungi hajat hidup rait Indonesia. Inilah periode masa pemerintahan yang paling longgar dalam sejarah bernegara. Menteri dan pejabat banyak yang mementingkan kantong sendiri tidak memperdulikan rakyatnya. Banyak pembiaran dan banyak penyalahgunaan wawenang dalam kebijakan yang tidak bijak. Dimana saat ini bernegara itu secara kasual. Dan hanya bagi-bagi kue anggaran dan sebanyak-banyaknya menciptakan proyek. Terserah nanti proyek itu apakah akan produktif atau hanya menghabiskan anggaran. Maka generasi berikutnya lah yang mengetahuinya. Rekor hutang tertinggi dalam sejarah. Dalam 6 presiden total hutang negara adalah 2.600 triliun rupiah di akhir 2013. Dan hanya dalam 8 tahun total hutang negara meningkat hampir 8.000 triliun rupiah. Alias hanya dalam 8 tahun meningkat 5.400 triliun rupiah hutangnya. Atau setiap tahun berhutang 675 triliun rupiah yang mana separuhnya hanya untuk bayar bunga pinjaman. Alangkah anehnya manajemen keuangannya ya. Jadi dengan informasi ini kita teringat sejarah di tahun 70-an. Ada seorang petinggi CIA bernama Claudia Martin yang memerintahkan seorang agen untuk menyusup di perusahaan berbasis di Portland. Perusahaan itu adalah perusahaan investasi. Investment banking dengan membawa uang yang jumlahnya sangat besar. Tentunya uang hasil printing money. Karena kebijakan Nixon, Presiden Amerika dikala itu yang memiliki advisor bernama Michael Hudson. Yang menganjurkan melepas jaminan dolar terhadap emas untuk menggantikannya dengan printing money berbasis demand, berbasis project, berbasis produksi. Claudia Martin memerintahkan dengan jelas kepada agen yang bernama John Perkin untuk pergi ke Indonesia untuk menciptakan proyek yang sangat besar dengan perintah. Berikan justifikasi atau berikan pembenaran dengan mengatakan proyek tersebut sangat penting. Dan proyek tersebut bisa meningkatkan PDB Nasional Indonesia. Bayangkan, hanya dengan satu proyek PDB Nasional Indonesia bisa meningkat tajam. Ciptakan sebuah perhitungan kalkulasi bisnis yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Pinjamkan dolar dan berikan modal yang sangat besar kepada Indonesia. Berikan kemudahan kepada pejabat yang membukakan jalan. Berikan komisi yang sangat besar tanpa peduli siapa yang menikmatinya. Maksudnya, mau pihak itu swasta atau pejabat Indonesia. Biarkan, tak usah pedulikan yang penting hutang Amerika itu masuk dalam proyek tersebut. Dapat dipastikan proyek besar itu sebenarnya tidak menguntungkan karena bukan kebutuhan yang utama. Namun terlihat penting dalam jangka panjang. Terlihat penting dalam jangka panjang adalah justifikasi. Itu adalah pembenaran sesungguhnya. Perkin harus membuat pengusaha yang terkait proyek ini senang dengan memberikan komisi dan kenikmatan yang besar sekali. Juga pejabat yang mengambil keputusannya. Antara lain dengan memberikan fallback position. Janji fallback position. Apa itu fallback position? Sebuah alternatif. Kalau sebuah rencana gagal, ada alternatif yang juga baik. Yaitu memberikan pejabatnya di Tawari Perkins. Fallback position. Kalau proyek ini gagal. Yaitu memberikan janji bahwa pejabatnya akan ditampung dan mendapatkan jabatan tinggi di World Bank atau di IMF. Nah, semoga nggak ada yang sadar kalau hal ini sudah terjadi di Indonesia ya. Jadi tujuannya dalam membuat proyek yang jangka sangat panjang tersebut adalah dalam jangka menengah tidak untung. Adalah membuat Indonesia ekonominya harus gali lubang, tutup lubang. Dan sejak saat itu Indonesia akan menjadi kerbau di cucuk hidungnya agar nurut dengan Amerika. Kalau Amerika memerlukan favor atau bantuan. Seperti suara di PBB. Atau Indonesia harus menelan dolar hasil cetak di Amerika sebagai underlying cetak dolar Amerika dengan proyek di Indonesia. Bisa menjadikan basis militer Amerika di wilayah Indonesia. Kemudian Amerika mendapatkan akses pada minyak bumi dan gas. Juga pada sumber daya alam Indonesia lainnya. Sahabat, informasi ini semua ada di dalam buku karya John Perkins. Yaitu The Confession of the Economic Hitman. Sebuah kenyataan yang sangat aneh sejak saat itu hingga sekarang. Bagaimana ekonomi-ekonomi yang begitu hebat, yang pinter, yang menjadi guru besar, yang menjadi pengajar, yang menjadi pejabat di Indonesia selama puluhan tahun. Terbelenggu dan terjebak dengan pemahaman dan bekerja gali lubang, tutup lubang, hutang negara. Tidak bisa keluar dan belum ada solusinya. Di anggaran APBN, hutang tersebut tidak disebut loan. Itu aneh kan? Akan tetapi disebut sebagai bantuan atau AIDS. Hutang luar negeri tidak disebut hutang, tetapi disebut pemasukan pembangunan. Kalau sekarang tanpa terasa seperti komentar Pak Jokowi. Kita tidak sadar bahwa kita dijajah. Dijajah lagi oleh asing. Tapi siapa yang gak sadar sih Pak? Kita sih sadar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.